Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Kota Budik Hari Raya Sepi banget deh, kalau lebaran gini. Putu, kenapa kamu burung begitu? Aku sedih mah, soalnya kalau lebaran gini jadi sepi. Kebanyakan teman-teman pada Budik Hari Raya. Kamu kesepian nggak bisa main sama mereka ya? Iya mah, tetangga-tetangga juga banyak yang nggak ada. Apa boleh buat? Itu kan tradisi mereka setahun sekali untuk berkumpul bersama keluarga besar merayakan lebaran. Jadi kamu harus sabar ya, nanti kalau sudah selesai lebaran, kamu bisa main bersama mereka lagi. Jangan burung begitu ya. Iya sih mah, tapi aku jadi penasaran mah. Mudik lebaran itu kayak gimana sih rasanya? Kamu ini ada-ada aja, Put. Pasti mirip kok rasanya sama kita yang pulang kampung ke Bali waktu Hari Raya galungan atau nyepi. Iya kali ya mah. Yaudah, sekarang lebih baik kamu cari kesibukan atau hiburan sendiri, kerjain PR atau nonton TV. Iya deh mah. Budik lebaran sama pulang kampung pas nyepi pasti beda kan? Lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Wah, udah dapet dua puluh. Lumayan, buat beli mainan baru sisanya ditabung. Loh, Putu kenapa tuh? Putu, Tom, kok kamu di sini? Emang kenapa? Lebaran ini kamu gak mudik? Iya, aku gak mudik rumah nenek tahun ini, Put. Soalnya nenekku yang ke sini. Aku kira kamu mudik juga kayak yang lain. Terus kamu kenapa kelihatan kayak lagi sedih gini? Padahal kan lagi libur panjang. Mestinya kamu senang-senang, Put. Mana bisa senang, Tom. Aku agak sedih karena kompleks kita lagi sepi. Mereka pada mudik. Namanya juga lebaran, Put. Iya sih, Tom. Aku sebenarnya pengen kayak yang lain. Yaudah, kamu tinggal ajak aja mamamu mudik kembali. Mumpung libur panjang gini, kan? Mama masih sibuk, Tom. Lagian, mudik lebaran sama pulang kampung pas nyepi tuh, pasti rasanya beda, kan? Iya kali. Makanya. Aku punya ide, Put. Apa tuh? Kamu main aja ke rumahku sekarang. Anggep lagi berlebaran. Aku kan juga udah sering lebaran ke rumahmu, Tom. Rasanya juga sama. Kali ini kita buat beda, Put. Gimana caranya? Biar kamu bisa ngerasain rasanya mudik hari raya Idul Fitri kayak yang lain. Gimana kalau kamu mudiknya ke rumah aku aja, Put? Mudik ke rumah kamu? Maksudnya? Caranya kamu ke rumahku bawa satu baju ganti, terus nginep. Nanti kita makan ketupat sayur bareng, makan kue lebaran bareng, terus lebaran ke rumah tetangga juga bareng-bareng. Gimana ideku ini, Put? Emang boleh? Boleh, Dom. Nih amplop lebaran buat kamu. Wah, makasih, Tom. Gimana? Kamu setuju kah sama ideku? Aku sih mau. Tapi apa mamimu bakal ngebolehin? Aku kan bukan muslim. Tenang aja, Put. Justru mami aku bakal seneng kalau kamu datang ke rumah. Beneran, Tom. Percaya deh sama aku. Tapi sekarang kamu minta izin dulu sama mamamu. Semoga diijinin. Oke, aku minta izin dulu sama mama. Yuk, kamu ikut ke dalam. Ma, aku mau mudik lebaran ala-ala ke rumah Tommy. Boleh ya, Ma? Mudik lebaran ala-ala gimana maksudnya? Iya, Tante. Putu nginep di rumahku, terus kami makan ketupat sayur sama kue lebaran. Ma, bolehin ya, Ma? Iya, boleh. Tapi jangan ngerepotin mami Tommy, ya. Yeay! Makasih, Mama. Tapi nginepnya satu malam aja, ya. Ingat pesan Mama. Kamu harus tetap jaga sopan santun selama di sana. Siap, Ma. Ya sudah, sekarang kamu siap-siap sana. Pakai tas Mama yang bisa kamu pakai untuk bawa baju gantimu. Oke. Kalau gitu, kamu tunggu di sini, ya, Tom. Aku mau ngambil baju ganti dulu, oke? Oke, Put. Aku berangkat mudik dulu, ya, Ma. Let's go. Tangan ada-ada aja. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini, ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulat, atau saran juga, ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax